Intro Selamat siang arek-arek semuanya Horas Saya sudah berada di Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan Di Deli Serdang Selamat datang di Bandara Kuala Namu Dan kalau di video sebelumnya Saya naik pesawat Dari Yogyakarta ke Medan Nah beres urusan di Medan Saya akan kembali ke Bukan ke Yogyakarta ya Tapi ke Jakarta dulu Oke jadi penerbangan hari ini rutenya Dari Medan menuju ke Jakarta Soekarno-Hatta Dan seperti biasa ya Saya memanfaatkan fasilitas web check-in Yang disediakan oleh mas kapai Jadi setiba di bandara Saya tidak perlu ikut ngantri Di kaunter-kaunter pelaporan Dan kebetulan juga Tidak bawa banyak bawaan ya Tidak ada bagasi Jadi ya Sudah dapat boarding pass online Jadi langsung masuk saja Dan hari ini Mau naik pesawat apa? Dari Kuala Namu Medan Saya akan ke Soekarno-Hatta, Jakarta Dengan Super Airjet Terima kasih telah menonton! Jadi sebagaimana di penerbangan kemarin ya Waktu naik Lion Air Saya dari kota menuju bandara Dengan kereta api bandara Dan hari ini juga Dari pusat kota Medan Tepatnya dari stasiun Medan Saya menuju ke Kuala Namu Airport Itu juga menggunakan kereta bandara ya Dan sepanjang pengetahuan saya Kereta bandara di Kuala Namu ini Kayaknya kereta bandara pertama di Indonesia ya Jadi memberikan akses Perjalanan kereta dari stasiun di kota Menuju ke bandara Bedanya disini Tiket kereta bandaranya Lumayan pricey sih Kalau kemarin naik ke bandara YIA itu Rp20.000 ya Dari Medan Menuju ke Kuala Namu ini Harganya Rp70.000 Tapi ya sudah lah Saya mengejar kepraktisan Dan ya nyaman sih Naik kereta bandara Keretanya juga lumayan ngebut Jadi ya Bisa diperkirakan ya Jadwal tiba di bandaranya itu Sudah sesuai dengan Yang kita inginkan Disini tuh Anouncement bisa dibilang Kurang dari satu menit Bunyi lagi Bunyi lagi Bunyi lagi ya Karena pergerakan pesawat Disini tuh lumayan rame Dan setiba di bandara Kuala Namu Memang kondisi penumpang ini Rame banget ya Dan Gak heran sih Karena memang Bandara Kuala Namu ini Sepanjang pengetahuan saya Merupakan Bandara terbesar ketiga Di Indonesia ya Jadi Destinasi dari sini Itu banyak banget Kemana-mana Otomatis Penumpang yang Meramaikan bandara ini Juga bakalan Banyak banget Ini aja saya Kan Dari boarding pass itu Ketahuan ya Saya berengkat nanti Dari gate 7 Ini saya ngungsi ke Gate 5 Kalau gak salah ya Nyari yang Agak sepi Biar dapat tempat duduk Dan dapat view yang Menyenangkan Soalnya gate 7 tuh Udah penuh Penuh sama jalan penumpang Bandara Kuala Namu ini Memang cukup gede ya Ruang tunggunya juga Besar Panjang Memanjang ke sana Cuma Cuma sayang banget View ke pesawatnya Harus terhalang oleh Akses pejalan kaki ini Jadi gak bisa Clear Melihat ke arah sana Ke arah luar Pasti nanti Pas ngerakam Ke halang orang-orang Yang lagi lewat ini Dan Sebenarnya Pandangan ke sana Itu pandangan ke Airrun ya Bukan ke runway Karena runway nya itu Di sebelah sana Gitu Ini lagi kursinya Kenapa sih Gak dibikin Mengadep ke arah luar sana Akan jadi Muter kepala ya Kalau pengen Melihat ke sawat Maskapai Super Airjet Nampaknya semakin mantap Melebarkan sayapnya Keberadaannya Semakin berkembang Baik dari segi rute Maupun armada Yang dioperasikan Gimana enggak Sejak awal Kemuncalannya Di tengah situasi pandemi Kini Super Airjet Sudah mengoperasikan Lebih dari 50 pesawat Dan terus menambah Destinasi penerbangannya Nah Mumpung saya lagi di Medan Dan akan kembali ke Jakarta Saya pengen coba nih Pengalaman terbang Dengan Super Airjet Di rute ini Yang pasti Saya pesan tiketnya Pakai aplikasi Ticket.com Dengan aplikasi Ticket.com Kita bisa dapatkan Semua informasi penerbangan Seperti pilihan maskapai Jadwal terbang Dan harga tiketnya juga Dan cuma Ticket.com Satu-satunya yang punya Jaminan harga termurah Untuk melakukan Pemesanan tiket Kalian cukup buka Aplikasi Ticket.com Cari menu pesawat Tentukan rute dan tanggal penerbangan Pilih maskapai Dan jadwal terbang yang diinginkan Lalu selesaikan Pembayaran Selain harganya yang termurah Ticket.com masih punya diskon Yang pastinya menarik Gunakan kode promo Risangfly Untuk mendapatkan diskon Sebesar 3% Hingga 55.000 rupiah Dengan minimum transaksi 1,2 juta rupiah Dan diskon 4% Hingga 125.000 rupiah Dengan minimum transaksi 2,5 juta rupiah Jangan lupa ya Pakai kodenya Risangfly Kode promo ini Berlaku untuk Semua rute dan maskapai Domestik Serta untuk Semua metode Pembayaran Syarat dan ketentuan Yang berlaku Serta info lengkapnya Bisa dibaca di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton Seperti yang sudah saya mention di awal video Hari ini saya akan terbang Dengan maskapai Super Airjet Sedikit informasi ya Dari yang saya tahu Super Airjet ini muncul Dalam situasi pandemi ya Di tengah-tengah pandemi Dan Kerennya Maskapai ini Yang infonya Dalam waktu Satu setengah tahun Sudah Mengoperasikan Lebih dari 50 pesawat Jadi perkembangannya Cukup pesat ya Super Airjet ini Masih satu keluarga Juga dengan Lion Group Dan Barusan ada Pengumuman Dari jadwal Perkiraan jadwal terbang Jam 12.45 Super Airjet yang saya naiki Delay Ke 12.55 Delaynya 10 menit 10 menit Gak masalah lah ya Delay asal Gak ada delay-delay berikutnya sih Biar sampai Jakartannya Sesuai rencana aja ya Kira-kira bakalan Dapat pesawat Apa hari ini Ya pasti Airbus sih Cuman kita cek ya nanti Dapat Nomor registrasi yang berapa Oke sudah Dipersilahkan Boarding Karena Keberangkatannya Mundur 10 menit Boarding timenya Juga jadi ikutan Kena imbasnya Mundur 20 menit Dan Menuju Garbarata Paling ujung Lorong H Katanya Itu Perek Pesawatnya Dapat pesawat Albino lagi ya Terakhir Terbang dengan Super Airjet Dari Semarang Tujuan Batam Waktu itu Dapat pesawat Albino juga Tapi ini Kode registrasinya Berbeda Halo PKSTC Hari ini Terbang bersamamu Yeay Super Airjet PKSTC Bye bye ya Oke 23 Alfa Terima kasih 23 Alfa Oke Ini dia Saat ini Saya sudah Resmi duduk Di kursi Nomor 23 Alfa Ini adalah Super Airjet Dengan nomor penerbangan IU 897 Menggunakan Armada Airbus A320 Seri 200 Dengan Kode registrasi PK STC Pesawat ini Sudah berusia 11 tahun Dan sebelumnya Sudah melayani penerbangan Di Tiger Airways Tiger Air Kemudian Kindigo Nah Akhirnya Digunakan Untuk Penerbangan Super Airjet Di Indonesia Penerbangan ini Full layanan Ekonomi kelas Dengan kapasitas 180 Penumpang Di depan Setiap Penumpang Tidak ada sumber Hiburan Kita cuma bisa Menemukan Meja lipat Di kantung Kursi ini Tersedia Petunjuk Keselamatan A320 Airbus Dan ada Satu lagi Apa ini Oh Kartu doa Udah Lightroom nya Bisa lihat sendiri ya Ini ekonomi kelas Masih Terhitung Cukup lega kaki Juga bisa Bebas Selonjoran Duduk di kursi Nomor 23 Alfa Saya berada di Sisi kiri Pesawat ya Dapet jendela Beruntung Ngebayangin Kalau naik pesawat Terus Bindoblis ya Dapet nomor-nomor Sakral yang Tanpa jendela Itu Aduh Dan jendelanya Lumayan cernih sih Ini Mending Jadi bisa menikmati Pemandangan Ini pesawat Narobody Satu lorong Konfigurasi kursinya Tiga-tiga ya Jadi kalau mau duduk Deket jendela Itu Milih Kursi nomor Eh nomor Kursi huruf A Atau F Kalau pesawat Narobody Kalau yang Lorong ganda Atau white body Pesawat-pesawat besar Itu Yang A itu Deket jendela Tapi yang Sisi satu lagi Nomornya bisa Berbeda-beda Wah ada yang Naik pesawatnya Lewat tangga belakang Tadi aku lewat Garbarata Tau gitu ya Tau gitu tadi Ikutkan lewat belakang Kan enak ya Saya lebih senang naik pesawat Pake tangga sih Daripada Garbarata Aneh tapi Ya gitu deh Bisa lihat pesawatnya langsung Kalau lewat Garbarata kan Tiba-tiba udah Masuk ke lorong pesawat aja Temu super yang Terhormat Pertama-tama Kami mau-mau Atas keselamatan Mereka Ini dikatakan Alasan operasional Artau Rizanav Yansha Dan seluruh Seberkru Mengucapkan Selamat datang Di perabangan I.U. 897 Di Jaya Jakarta Terus Pertama Peraturan Keselamatan Pada Pansibel Tidak dipanggarkan Untuk merokok Normasi rokok Elektrik Serta dinarang Perusaha Menaktifkan Dan mengganggu Sistem kejalan Mendeteksi Asam Di kamer kecil Perutamu Yang terhormat Sesuai Peraturan Keselamatan Pertama Pertama Kami mau Perhatikan Anda Setelah Kapit kami Berangkat Cara menggunakan Alat-alat Keselamatan Dalam pesawat Pertama Anda Dipasang Seperti Dan Diket Jangan Seperti Ini Untuk Pergerakan Tarik-tarik Yang Melewaskannya Angkat Berangkat Besi Dua pintu Dan Jalan Darurat Dua pintu Darurat Dikabin Bagian Depan Pacar Darurat Dikabin Bagian Tengah Dua pintu Darurat Dikabin Bagian Dikabin Bagian Dikabin Bagaian Dikabin Lating Terima kasih telah menonton 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 Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Selamat menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Selamat menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Saya akan menonton